Hai semua jumpa lagi di wni kali ini saya akan membuat bentol bakso yang kenyal dan enak serta aman dikonsumsi keluarga karena ini tanpa bahan pengenyal yang berbahaya untuk daging sapinya saya pakai bagian topside bisa juga pakai bagian gandik karena bagian ini memang cenderung padat dengan sedikit lemak membuat tekstur baksonya jadi kenyal dan tidak lembek saya pakai 500 gram daging sapi yang sudah dipotong kecil-kecil supaya lebih mudah dihaluskan tambahkan 1 sampai 1,5 sendok makan bawang merah goreng 1 sendok makan bawang putih goreng 1 sendok teh merica 2 sendok teh garam 1 butir telur 1 sendok makan minyak sayur ini diaduk merata kemudian tambahkan 1 sendok teh penyedap rasa bisa pakai kaldu sapi yang suka micin boleh ditambahkan kemudian tambahkan 75 gram es serut atau kurang lebih 10 butir es cube ya yang sudah sudah dihancurkan kemudian aduk ini kemudian dihaluskan dengan food processor atau chopper bisa digiling sesuai kapasitas dari masing-masing choppernya ya semakin halus dalam menggilingnya tekstur baksonya akan semakin halus permukaannya semakin halus dalam menggiling sesuai kapasitas dari masing-masing severi semakin halus maka kemudian dihaluskan dengan halus Fennya semakin halus dalam menggiling sesuai pergelangan semakin halus dari masing-masingnya Jika sudah, kemudian saya didihkan air secukupnya untuk merebus baksonya Setelah menidih, kemudian saya matikan dulu Siapkan 100 gram tepung tapioca Tambahkan setengah sendok teh baking powder Campur merata Kemudian campurkan ke adonan dagingnya Ini boleh juga digiling ulang supaya tepungnya benar-benar merata Nah, setelah tercampur merata, siapkan sendok makan Dan kemudian bentuk baksonya dengan tangan Dengan cara kita genggam adonan baksonya di tangan kanan Keluarkan lewat sela-sela ibu jari dan terlunjuk Seperti ini ya Kemudian taruh di sendok makan Dan dicelupkan ke air yang sudah didihkan Ulangi hingga habis Posisi kompor boleh mati Ataupun dalam kondisi api kecil Nah, setelah baksonya selesai dibentuk semua Kemudian nyalakan api Atau boleh juga dibesarkan apinya Jika posisi sebelumnya apinya kecil Setelah baksonya muncul ke permukaan Berarti ini sudah matang Boleh kita ambil satu Untuk dipastikan kematangannya Iris dengan pisau ya Nah, ini sudah matang Warnanya sudah tidak lagi merah Jadi ini boleh diangkat Kemudian masukkan ke dalam air es Kurang lebih kita biarkan 15 menit ya Agar tekstur baksonya tidak lembek Dan terjaga kekenyalannya Nah, kemudian saya tiriskan Ini baksonya sudah siap didangkan ya Teksturnya padat dan kenyal Rasanya juga mantap Jika video ini bermanfaat Silakan dibantu share ya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya